Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, hari Sabtu 3 April 2021 bersama saya Lutvan Brilian. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Youtube Kompas TV. Masuk ke berita pertama Sobat Kompas TV, Densus 88 Anti-Terror Polri berhasil menangkap satu orang yang diduga menjual senjata airsoft gun kepada pelaku penyerah Mabes Polri. Senjata jenis airsoft gun ini dibeli dari seorang pria berinisial NE di Aceh. Pria berinisial MI alias IH ditangkap Densus 88 Mabes Polri di Kecamatan Syiah, Kuala Banda Aceh pada Kamis malam. Sabtu pagi, MI diterbangkan ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mabes Polri. MI tercatat pernah menjadi narapidana kasus terorisme karena pernah ikuti pelatihan teroris di Bukit Jalin, Aceh Besar pada tahun 2010. Masuk ke berita kedua Sobat Kompas TV, Polisi menggeledah mobil pengemudi yang mengacungkan pistol di Doren Sawit, Jakarta Timur. Dari penggeledahan tersebut, polisi berhasil menemukan dan menyita dua pistol airsoft gun yang disimpan di dalam mobil. Penggeledahan dilakukan di rumah pelaku di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Polisi meminta asisten rumah tangga pengemudi untuk memeriksa seluruh bagian dalam mobil. Dua airsoft gun berhasil ditemukan yang disimpan di sebelah kursi pengemudi dan di dalam leci mobil. Keluarin aja semuanya. Keluarin dulu. Di berita terakhir, ada Menteri Dalam Negeri yang telah memberi surat teguran kepada Gubernur Papua Lukas NMB yang melakukan perjalanan sebelumnya ke luar negeri tanpa dokumen resmi. Dalam surat yang ditanda tangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik ini, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan akan memberi sanksi kepada Gubernur Lukas NMB jika kembali melakukan pelanggaran serupa. Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli mendukung langkah Kemendagri yang layangkan surat teguran kepada Gubernur Lukas NMB. Ia juga tambahkan harusnya NMB memberikan contoh baik bagi masyarakatnya. Ya tentu kita semua menyayangkan apa yang dilakukan oleh Gubernur Papua yang dineberani Papua NMB ini dengan cara yang tidak bersubilal dan tidak sesuai dengan contoh hukum kita yang berlaku. Saya kira itu prosedur yang tidak baik. Seharusnya kan pejabat publik, oleh Kepala Daerah memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Oleh karena itu kami, Komisi 2 DPR RI mendukung sikap dan langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan memberikan surat teguran kepada Gubernur Lukas NMB, Gubernur Papua. Sehingga memang kita harapkan kejadian-kejadian serupa tidak terulang lagi. Bukan hanya kepada Gubernur Papua tetapi juga kepada pejabat tempat yang lain. Nah tetanggara kita ini menegar hukum, menanggung hormati, dan kemudian kita juga punya hubungan yang telah diatur bagaimana kita membangun kerjasama atau kali menghargai antara negara, tetangga. Karena itu, setelah lagi kami memberikan dukungan dan aplisasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang segera dengan cepat mengambil langkah-langkah menerbitkan seluruh kekurangan ini. Terima kasih. Itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Lutvan Brilian, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, and comment, serta subscribe channel Youtube Ompas TV ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari Youtube channel Ompas TV. Terima kasih. Sampai jumpa.